Sejumlah pembangunan fisik yang merupakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di dua desa di Kecamatan Pulau Hanaud, Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim, terus dipantau oleh Dandim 1015 Sampit, Letkol CZI Ahmad Safari. Bahkan, Dandim langsung turun melakukan pengecekan. Menjelang penutupan TMMD 109, Kodim 1015 Sampit di Pulau Hanaud, Kotim, Kelimantan Tengah, Dandim 1015 Sampit, Letkol CZI Ahmad Safari, terus melakukan pengecekan finishing sejumlah pekerjaan. Hasilnya ternyata cukup memuaskan, karena hampir semua sasaran sudah lebih dari 80 persen pembangunannya, bahkan beberapa sudah ada yang mencapai 100 persen. Alhamdulillah, anggota dan masyarakat yang bekerja di lapangan terus semangat, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik, pengerjaan bisa selesai tepat waktu tegas safari. Pengecekan dilakukan untuk memastikan penyempurnaan pekerjaan dan sekaligus berkomunikasi dengan satgas serta masyarakat. Yang terpenting lagi adalah memberi motivasi agar terus semangat bekerja hingga pekerjaan selesai. Tim Liputan melaporkan.